Oke guys, ini udah lama nih kita gak nge-vlog lagi, tapi oke, pada intinya adalah sekarang ini kita pengen menceritakan bahwa sebenarnya saat ini kita udah mempunyai seorang baby, anak perempuan, begitu cantik, begitu sempurna buat kita, namanya adalah Parayaka Hinarian Lusae, panggil aja Baby Sae, it's a new journey for us, yang biasa kita cuma berdua-berduaan, dan akhirnya kita punya baby, dan sekarang ini kebetulan banget, Sebulan yang lalu ya, kurang lebih ya, sebulan yang lalu kita mencoba yang namanya traveling bersama baby, jadi buat kalian semua kalo emang kalian pengen tau, kira-kira kalo kalian punya anak baby, pengen traveling, punya pesawat, itu ngapain aja sih, atau gak kira-kira apa sih, apa aja sih yang harus dilakuin gitu, nah kebetulan sebulan yang lalu itu sisanya umurnya itu kurang lebih 12,5 ya, pokoknya belumnya 3 bulan, 2 bulan setengah lah kurang lebih, dan kita juga awalnya agak-agak bingung gitu gimana cara bawaannya, Tapi, ternyata pas kita tanya ke dokter, dokter menyatakan gak apa-apa, dikasih surat jalanan juga sama dokter, udah boleh naik pesawat, yang jelas sih, ketika naik pesawat itu, harus dipakein penutup kuping Ya buat ngurangin tekanan suara aja sih sebenernya Iya gitu, karena takutnya kan kalo misalkan dia kupingnya merasa terganggu, kan dia jadi gak nyaman dan kira-kira malah nangis-nangis Terus diusahain, ketika pesawat kita baru mau berangkat nih, baru mau, apa namanya, take off, udah, itu langsung dikasih susu Biar dia tetap dalam, jadi kupingnya bisa kebuka lagi kalo gak sempet kayak yang... Sakit-sakit gitu loh, tekanan udara Dan selama di atas sih, kemungkinan besar sih dia akan menjadi lebih santai, karena pesawat itu kan goyang ya? Iya, kayak di timang-timang Iya, kayak di timang-timang, jadi kemungkinan dia akan lebih diam di situ Nah yang pasti sih kalo emang kalian pengen tau, apa aja yang dilakuin di sana dan kira-kira situasi seperti apa Nah ini nih, kita punya cuplikannya, langsung aja kita lihat cuplikan ini ya, oke? Terima kasih telah menonton! Oh, right, jadi itulah cuplikannya barusan Jadi kan, terlebih kan udah liatkan kondisi seperti apa Dan alhamdulillah kita melakukan hal tersebut Dan akhirnya baby saya itu sangat nyaman di atas pesawat, tenang Gak rewel Gak rewel, jadi buat kalian kalo emang pengen traveling bersama anak baby orok di bawah 3 bulan seperti kita kemarin itu Cobain kayak gitu ya? Cobainnya kayak gitu, tapi ini cuma ini ya maksudnya Kondisi setiap anak itu sebenernya beda-beda Iya, sebetul banget Jadi kebetulan saya itu bisa seperti itu Tapi kalo emang ternyata pasti praktikin masih belum terlalu bisa ke SI Mungkin emang beda-beda aja Beda-beda, iya Jadi pokoknya intinya kalian yang paling tahu kondisi anak kalian seperti apa Palingnya maksimal yang bisa dilapuin adalah seperti itu ya? Kurang lebih itu cuma contoh kalo kita seperti itu Tapi kalo ternyata kalian beda ya ga apa-apa juga sih gitu Pokoknya pada intinya adalah mungkin itu hal yang paling dasik kali ya Pokoknya ketika take off, susuin pasang menutupi, gua siap-siap ngelanding, susuin lagi Walaupun kondisi kemarin saya sempet ga bisa bangun karena lagi tidur, nyenyak terus kita bangunin Jadi kita harus dibangunin Jadi kita bangunin dan akhirnya kita pasang melanding tuh udah kita harus susuin aja Walaupun dia setengah ngantuk, dia tetep nyusu supaya kupingnya ga sakit Jadi kita akan dilanding sampai tujuan kupingnya ga sakit dan dia jadi ga rewel Ya udah kalo gitu kayaknya itu lah short vlog kita Karena kita udah lembangan vlog ya Karena kita lagi mencoba mencari komposisi terbaru bersama anak kami Berarti travelling pertama sama saya Ya bener banget Nggak tunggu travelling selanjutnya Ya udah ya pokoknya jangan lupa ya kasih like, comment, subscribe dan juga share video ini Jadi kalo emang kalian merasa video ini berguna buat kalian Gitu Oke, happy travelling guys Bye bye